Hai, selamat datang kembali di Orange Garden channel yang akan membahas segala sesuatu tentang tanaman hias Hari ini kita akan membahas salah satu tanaman dari Genus Shefflera Taksikan sampai akhir ya dan jangan lupa subscribe serta kalau menonton jangan lewatin iklannya atau no skip Tanaman cantik yang ada di hadapan saya ini bernama Shefflera Arboricola Farigata atau biasa kita sebut dengan nama Wali Songo ya Dia ini merupakan bagian dari tanaman Umbrella Dwarf, mengapa? Karena bentuknya seperti payung, payung mini gitu Kebayangnya ada payung di sini, cantik ya tanaman ini Tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang tahan banting Mengapa? Karena dia tahan mau di dalam rumah maupun di luar Di dalam rumah sampai satu minggu lebih dia tetap oke Ini kemarin saya letakkan di dalam rumah saya satu minggu lebih tanpa disiram, tanpa dikeluarkan dan lihat kondisinya masih prima Nah si dia ini juga tahan di luar ya Kalau diletakkan di luar di bawah matahari langsung dia juga kuat bahkan warnanya bisa semakin cantik Si Wali Songo ini juga bisa besar menjadi pohon, besar banget menjadi pohon karena dia memiliki batang yang keras Nah di sini mengapa saya gunakan kayu, bukan karena dia ngapa-ngapa Kemarin saya letakkan keluar, eh kena cucuran hujan deras Akhirnya dia miring gitu, jadi agak saya topang Tapi nanti dia kalau udah fit kembali, dia bisa tegak lagi jadi tidak perlu penopang lagi Penyiramannya dia baik-baik saja jika tidak disiram Seperti tadi saya cerita satu minggu sekali juga masih oke dia gitu Kalau mau siram bisa 3-4 hari sekali juga boleh gitu Untuk perbanyakannya bisa dicangkok, misalnya udah jadi pohon tanaman ini bisa dicangkok Atau dia juga memiliki biji yang bisa kita sebar Atau dia juga bisa kita stack batangnya Untuk stacknya, kita perlu memperhatikan batangnya jika memang sudah agak keras Bisa diperhatikan di sini ya teman-teman Misalnya ini kan batangnya masih muda nih, warnanya kayak gini Nah ini peluang untuk berhasilnya agak kurang Kecuali kalau misalnya dia yang udah dari batang warna coklat-coklat kayak gini Jadi nanti dia kan ada tunasnya kayak gini nih Mau ada tunas, mau ada tunas kayak gini bisa keluar terus nanti ini yang bisa kita potong Contohnya di sini saya punya nih Ini adalah saya potong dari sini Kemudian sudah hidup Jadi satu tanaman baru Tuh, jadi saya punya dua teman-teman Sama cantiknya karena berasal dari induk yang sama Nah tanaman ini juga kuat terhadap serangan-serangan penyakit Cuma kalau misalnya memang dia ada kayak kotoran-kotoran gitu di daunnya Bisa kita bersihkan menggunakan air sabun Misalnya air sabun pencuci piring ya kita cairkan dan kita sabun Misalnya itu di dalam rumah Tapi kalau di luar rumah air hujan juga bisa membersihkan dari daunnya ini Jadi air hujan itu memang diberikan secara alami oleh Tuhan Untuk menyirami tanaman-tanaman ini tuh Mandi-mandinya dia gitu Jadi kalau misalnya tanaman kehujanan itu nggak apa-apa ya Serum alami untuk tanaman bisa semakin subur gitu Nah demikianlah video kami kali ini Tentang Wali Songo Farigata ini Semoga video kami bermanfaat Jika ada kritik, saran, dan komentar Kami tunggu di kolom komentar Atau teman-teman juga bisa mampir di Instagram kami At Orange Garden Nah demikian ya teman-teman Mohon like, komen, dan share video-video kami Agar kami semakin semangat membuat video-video yang lebih baik lagi Salam satu hobi, salam berkebun Semua bisa nanam Bye-bye Sampai jumpa